Kawan-kawan, para peneliti di Cina sedang bekerja keras untuk membangun dan meluncurkan jaringan satelit besar-besaran di orbit rendah bumi. Selain menyediakan layanan internet bagi pengguna di seluruh dunia, tujuan utama dari proyek ini adalah menghentikan Starlink Elon Musk dan menjaganya tetap terkendali. Diberi nama kode GW, proyek ini dipimpin oleh Profesor Su Chan dari Universitas Teknik Luar Angkasa Tentara Pembebasan Rakyat di Beijing. Konstelasi satelit JW akan mencakup 12.992 satelit yang dimiliki oleh Cina Satelit Network Group yang baru didirikan. Su dan kawan-kawannya ini telah menulis dan mempresentasikan makalah tentang tindakan anti-Starlink yang diterbitkan dalam jurnal Cina Command and Control Simulation pada tanggal 15 Februari. Tanggal peluncuran satelit-satelit ini memang masih belum jelas, tetapi jumlahnya akan menyaingi jaringan Starlink yang merencanakan lebih dari 12.000 satelit pada tahun 2027. Menurut Tim Su, susunan satelit JW diharapkan akan digunakan dengan cepat sebelum peluncuran lengkap Starlink Elon Musk. Ini akan memastikan bahwa Cina memiliki tempat di orbit rendah dan menjaga konstelasi Starlink mengambil seluruh sumber daya orbit rendah. Para ahli mengatakan satelit Cina juga dapat ditempatkan di orbit di mana konstelasi Starlink belum tercapai. Dengan cara seperti ini, mereka akan mendapatkan peluang dan keuntungan di ketinggian orbit lain dan bahkan bisa menghambat Starlink. Pesawat ruang angkasa Cina dapat dilengkapi dengan muatan anti-Starlink untuk melakukan berbagai tugas, termasuk pemantuan satelit Starlink jarak dekat dan jangka panjang. Ini bertentangan langsung dengan makalah baru-baru ini yang diterbitkan oleh administrasi luar angkasa nasional Cina yang menyerukan kerjasama dan mengatakan bahwa jaringan satelit komunikasi yang bersaing dapat saling merugikan. Menurut SpaceX, jaringan Starlink saat ini lebih dari 3.000 satelit. Diperkirakan akan berkembang menjadi lebih dari 40.000 satelit. Meskipun Elon Musk masih belum memiliki tanggal pasti untuk mencapai target ini. Menurut Tim Su, kemampuan pemantauan dan pertahanan ruang angkasa Cina tidak dapat menangani pesawat ruang angkasa dalam jumlah besar. Satelit Starlink dapat menerima data dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk merencanakan atau menyingkurunkan lokasi mereka dan diduga dilengkapi dengan perangkat pengawasan untuk mengamati lingkungan luar angkasa. Satelit Starlink diduga dapat menggunakan kemampuan manuver orbitnya untuk secara aktif menyerang dan menghancurkan target terdekat di luar angkasa. Tim tersebut juga mengungkapkan bahwa Cina berencana untuk membangun sistem radar yang jauh lebih kuat dengan teknologi terbaru untuk bisa mengenali dan mematuk pergerakan dari satelit Starlink. Radar dan tindakan pelacakan lainnya, menurut para ahli, akan digunakan untuk menyegarkan katalog Starlink yang pada akhirnya akan menyimpan data komprehensif di setiap satelit. Tim Su mengatakan pemerintah Cina juga dapat berkolaborasi dengan negara lain khususnya yang memiliki kapabilitas ruang angkasa kuat seperti Rusia dan India untuk membuat koalisi anti-Starlink dan menuntut agar SpaceX mengungkapkan data satelit Starlink yang mengorbit dengan tepat. Peneliti pertahanan Cina mengatakan bahwa senjata baru seperti laser dan gelombang mikro bertenaga tinggi akan dibuat dan digunakan untuk menghancurkan satelit Starlink yang melintasi Cina atau daerah rentan lainnya. Upaya Cina untuk melawan Starlink datang di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kemungkinan aplikasi militer jaringan satelit yang saat ini berada di seluruh dunia. Sepanjang perang Ukraina dengan Rusia, teknologi tersebut telah digunakan untuk meningkatkan komunikasi meskipun SpaceX membuat langkah-langkah awal bulan ini untuk membatasi penggunaannya dalam mengoperasikan drone militer di negara tersebut. Militer Ukraina telah berhasil menggunakan sistem Starlink melawan pasukan Rusia. Sejak konflik dimulai, peneliti militer Cina sering mendesak pengembangan kemampuan yang mampu menghancurkan Starlink jika diperlukan. Pada tanggal 13 Februari, pendiri SpaceX Elon Musk mengatakan bahwa perusahaan akan membatasi penggunaan militer Starlink dalam perang Ukraina karena tidak ingin membiarkan intensifikasi konflik yang dapat menyebabkan perang dunia ketiga. Konstelasi satelit orbit rendah memang berpotensi menjadi area monopoli yang bisa menghasilkan cuan triliunan rupiah. Selain Starlink dan Cina, Eropa serta Amazon juga berlomba untuk mengirim ribuan satelit yang sama. Internet kita mungkin akan mencapai tahap berikutnya, yaitu smartphone yang bisa terkoneksi real-time langsung dengan satelit. Tetapi, kita juga tidak pernah tahu apakah satelit itu juga digunakan untuk mata-mata atau bahkan untuk senjata. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.